Terima kasih. 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 menurut terima kasih. harus mendalam, kalau kata-kata itu sampai detil biasanya, saya pernah bertanya ke saya, atau ya mengapa perolongan tersebut, saya gini menyebutkan banyak sekali tambahan-tambahan yang sebenarnya bukan bagian dari kata untuk mengahami ayat tersebut jadi terlalu mendalam, sampai sekarang sini hukum, sampai mendalam sekali kata beliau, karena itu wajah, karena mereka ingin mereka punya ilmu, mereka ingin tuangkan semuanya ke dalam tafsir itu alasannya sedangkan untuk Tadabur sendiri cukup kita kita tafsir yang ini Al-Muhtazharfi tafsir, Al-Muya sirfi tafsir dalam lalu sudah banyak terjemahnya juga itu sudah cukup, tetapi untuk mengistiblah, istibah itu sudah di luar konteks Tadabur yang diinginkan maksudnya yang disebut dalam ayat-ayat itu sudah bisa, sudah tambahan lebih bagus lagi, tapi tidak sampai wajib nah kebedaan yang tadi sudah tafsir dengan ta'wi, kemudian bagaimana agar kata Al-Qur'an tidak jatuh untuk menaksirkan Al-Qur'an dengan pikiran sendiri, caranya adalah dengan membaca kitabnya sekarang misalkan menarkat tafsir Al-Qur'an yang diketuai oleh Sheikh Assyahri, beliau banyak tim yang bukan hanya satu orang atau tulisnya misalkan tafsir-tafsir yang lain penikasannya tafsir Yom Nukathir, tafsir Al-Qur'an Sadi seperti itu kita baca tafsirnya ya ringan-ringan saja ada penyaman galak itu sudah sampai biasanya level istimbar ya atau istilah pun arak perbedaan pendapat-pendapat disebutkan semuanya karena ini sudah di atasnya level kemudian ini teknisnya sangat penting orang yang menaksirkan tanpa menunjuk tafsir maksudnya menakfirkan tanpa kita tafsir menaksirkan dirinya sendiri apakah tafsirannya? nggak mesti juga kalau dia tidak punya ahliah ilmu Allah sudah memutuki sudah kuat mustaib ini sudah mengetahakkan ilmunya bisa saja itu tidak tidak bisa dikatakan tersesat tetapi tetap dia harus melihat ke pendapatnya para salah kalau dia bertentangan ya berarti kehidupan kalau dia bertentangan pasti keliru berlawan tidak sesuai karena keliru tidak pun merujuk maka bisa jadi dia tidak merujuk dan benar tetapi ketika ada orang belum sampai lebih mustahil tidak boleh menaksirkan walaupun bisa jadi benar kebetulan benar kebetulan walaupun benar bisa menaksirkan ini betul secara secara kejamanan tidak tidak bermasalah cuman dia mengarah seperti yang berpikirannya anak-anak sendiri tidak punya alat terishtihar alat terkumpasir seorang yang belum banyak membaca kita-kita para ulama lalu tiba-tiba menaksirkan tidak tahu riwayat-riwayat dalam permasalahan tersebut maka itu bahaya kita tidak menyerangkan seperti itu ya harus belajar dulu karena jangan sampai ini berima Allah Azza wa Jalla kita bawa kemana yang tidak diinginkan Allah kalau teman saja kita bisa mengatakan sesuatu waktu kita kelasetkan pasti maaf dan mengatakan buit kamu bawa ke sana apalagi ini kalah Allah Azza wa Jalla jangan kita sembarangan kalau ada yang terakhir ini di sini dalam ini saya masalah masalah terakhir sedikit sama tapi yang sedikit apa benar Azza Masyari termasuk golongan Asyari tapi musim karena dia seperti apa termasuk entah golongan sendiri dimana Allah itu tanpa Allah apa benar kalau termasuk Asyari tapi musim yang kedua untuk masalah kita membutuhkan yang berat lebih berjarkasi itu apa termasuk rekomendasi dari ulama khusus Al-Burhan Al-Burhan Azza Masyari Al-Burhan Azza Kasih Ya Al-Burhan Al-Burhan Baik yang pertama tadi yang ini juga jelas Al-Burhan itu rekomendasi bahkan sumbernya dari itu Asyari ini Al-Burhan lalu beliau tampik lagi beliau tambahkan beliau rapikan sehingga menjadilah kita tampik kom nah terus ya tadi bisa diperjelahkan maksudnya memang yang pertanyaan yang masih kurang mungkin dibatih Ustaz Ustaz Tadi beliau adama asyari 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 karena masyari apakah apakah karena apakah masyari 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 berarti disingkir karena apa masyari masyari bangkit menyerang muktaz dia secara secara intima kemarhab beliau bukan masyari masyari bukan muktaz dan beliau bangga ketika disebut kejirapan ketika pertama keluarga orang siapa orang yang datang kemuktaz di beliau bangga menyebut saya adalah orang muktaz nah atasnya beliau bagus dari sisi bahasa dan sudah ada faktiknya beliau juga banyak menggunakan yang lemah yang palsu yang karena tadi meyakini dulu baru mencari dan dipaksa dan seterusnya jadi bukan bukan terima kasih mungkin lain kali waktu kita bisa kaji lebih dalam lagi benar sekali itu dalamannya dan nanti kita akan di sesi terakhir insyaAllah kita tutup mungkin setiap dengan keparat majlis subhanallah wa'alaikum wassalamualaikum wa'alaikumsalam 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 terima kasih